hai oke kita bisa lihat untuk previewnya juga disini untuk bagian atas kalau mesinnya saya matikan ini untuk bagian atas sini nih jadi kalau di pdf-nya bilang dia juga disini sama nah tool aksesnya toward point jadi menuju ke satu titik menuju ke titiknya disini titiknya di 050 toward point jadi disini tool akses semua yang dikontrol itu tool aksesnya disini ada toward point berarti menuju menuju titik ini poinnya di 50 50 nya dari mana dari workplane ini jadi kalau kita lihat draw tool akses nah titiknya ini baru kita calculate nah nanti pergerakannya kita bisa lihat bahwa toolnya menuju center ini titik center ini jadi kalau kita lihat untuk simulasinya dengan menggunakan mesin nah ini tapi pergerakannya seolah-olah toolnya itu disenter menuju center ini menuju ke satu titik menuju ke satu titik ini pergerakannya ya nanti pergerakannya nanti itu namanya toward kalau tadi late link di kunci ini ya nah kalau ini toolnya yang di kunci ujungnya ujungnya seolah-olah dia bergerak bebas dan belakang tapi ke dunia itu nah pergerakannya gini jadi ini di kunci tapi ini pekerak mau pergerak kemana pun nanti satu titik ya satu titik nah ini nah ini bisa diperbuatnya ini bisa diperbuatnya seperti ini itu dengan menggunakan toward land nah ini kenapa berlubang gini kita bisa perbaiki dengan kesalahannya dimana nah kita bisa lihat disini di tool aksis bukan tool pad tapi preview frame nah ketika kita ganti nah dia akan bersih ini ketika kita simulasi dengan mesin jadi tidak ada naik ke atas jadi ini menuju ke titik nah itu kalau kita lihat disini dia selalu menuju ke titik center ini toolsnya ini tuh tegak lurus pasti oke kalau dipelajari lagi kita mencoba yang namanya land production jadi 5 aksis yang lain di wall mill data casing ini bisa di nanti bisa disimpan saya di lihat all ini disini ada 5 aksis casing 5 aksis casing nah projection line nah sekarang kita ikutin ini nah di modul ini formule data casing model .dk nah buat tool diameter 12 dengan panjang 55 diameter 12 kita buat tools bonus 12 kita buat tools kita bisa ambil klik lalu buat service buat program namanya dengan plane projection finishing nah ini kita bisa buat tool padnya disini ada plane projection finishing nah dengan line projection finishing ini kita pakai linear ini 75 ini outward ini terus step overnya bisa dibuat ikutin satu satu terus patternnya ini 90 minus 90 untuk ininya nah untuk startnya dari kiri ke kanan jaraknya kira-kira 0 sampai 200 0 sampai 200 nanti kita bisa lihat preview nah sebelum itu blocknya kita buat box ini lalu kita bisa lihat line projection lalu preview nah ini kan dengan dia radius kita pilihnya dengan menggunakan line projection circular art nah kita preview nah nanti ininya kita bisa atur yang bisa atur elevation-nya itu preview-nya bisa kelihatan ini ini elevation itu untuk berdiri di dunia elevation kalau azmult itu cuma start untuk ini aja memutar rotasi z-nya nah ini kita tujuannya kan untuk mengerjakan bagian dalamnya oke kalau sudah kita preview seperti ini nah untuk control tool axis-nya kita bisa pakai disini menggunakan dengan menggunakan line line direction-nya from line nah kita bisa mengambil namanya from line kalau tadi toward point jadi menuju titik nah ini diatur oleh tool-nya diatur oleh garis jadi dikontrol gini nanti jadi selalu berjalan gini jadi ininya yang ketahan ininya yang bebas ujungnya nanti kalau pergerakannya dia disini mungkin di 100 nah nanti kan preview-nya gini nah ini bisa sumbunya misal X berarti ini 1 seperti ini di atas ini nah baru kita tinggal ada komponen thickness kita harus collision 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 untuk bagian pinggirnya nah ini kita tinggal masukkan masukkan tinggal kita apply baru kita calculate nah seperti ini ini untuk one way kalau untuk two way patternnya tinggal diganti disini ada two way oke ini kan naiknya masih masih panjing kita bisa ganti lead in horizontal art 60 1 ya sudut kemiringannya pak sudut kemiringan sebelum masuk pak nah ini sudutnya nah untuk pergerakannya kita bisa lihat jadi selalu dikontrol toolnya di garis di garis ini bergerakannya ini toolnya kita bisa lebih pendek dengan satu toolnya itu nah untuk memasukkan simulasi dengan mesin kita tinggal import selamat selamat garis merahnya ini untuk yang mengontrol itu tadi pergerakannya kalau mesin mesinnya ganti lagi garis bar TMU ini terima kasih 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 terima kasih